Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Ayub di pelajaran Matematika kelas 7 semester 2 Pada hari ini kita akan belajar masih di babu aritmetika sosial Yaitu tentang diskon Perhatian Sebelum mulai belajar, berdoa dulu ya Agar kalian diberi kemudahan dalam belajar Apakah kalian berbelanja ke mall untuk membeli baju? Mungkin pernah ya sama ayah dan bunda Ketika menjelang lebaran atau ada tahun baru Biasanya ramai-ramai pergi ke mall Namun karena di masa pandemi ini Biasanya belinya pindah Bukan di mall Tapi di Lazada, Sopi dan sebagainya Kalau kita belanja di mall Biasanya terdapat gambar seperti ini Ramai ya Kalau dulu sebelum masa pandemi seperti ini ramai Ketika masa pandemi sekarang sudah tidak seperti ini lagi ya Oke Dari gambar tersebut ada barang yang hanya diskon 70% Atau ada juga tertulis diskon 50% tambah 20% Atau ada juga pernah lihat mungkin ya Disini julisannya sell Ya Atau diskon 20% tambah 10% Apakah sama 20% tambah 10% itu besarnya dengan 30% Atau 50% tambah 20% itu sama dengan 70% Apa ya bedanya? Kita akan belajar di video ini Kemudian Tahukah kalian Jika seorang agen membeli buku ke podusen Dia mendapatkan rabat Apakah rabat dan diskon memiliki pengertian yang sama? Kemudian Bagaimana cara menghitung besar diskon atau rabat tersebut? Jika kita membeli barang Kemudian mendapatkan diskon Bagaimana ya Ada cara mengetahui besar uang yang harus dibayarkan Yuk simak penjelasan berikut ini Rabat atau diskon memiliki pengertian yang sama Yaitu potongan harga Istilah rabat digunakan oleh produsen kepada grossier, agen, reseller, atau pengecer Sedangkan istilah diskon digunakan oleh grossier, agen, reseller, dan pengecer kepada pembeli Nah Untuk menentukan harga satu barang setelah mendapatkan diskon atau rabat Kita dapat menggunakan rumus harga bersih sama dengan harga kotor kurangi diskon Lalu apa itu harga kotor? Harga kotor adalah harga sebelum diskon Ya, kemudian harga bersih adalah harga setelah diskon Lalu bagaimana cara mengetahui besar diskonnya? Itu dengan cara sama dengan persentase diskon dikalikan dengan harga kotor Lalu bu, bagaimana cara menghitung persentase diskon? Nah, cara menghitung persentase diskon adalah sama dengan diskon per harga kotor Atau harga sebelum diskon dikalikan dengan 100% Contoh 1 Tabel berikut menunjukkan harga dan diskon pada beberapa toko Semua toko tersebut menjual barang dengan merk yang sangat Perhatikan di sini ada 4 toko Yaitu toko Jaya, Andini Busana, Selaras, dan Bagus Passion Kemudian perhatikan harga satuan di masing-masing toko sama ya Baju dan celana Harga baju Rp80.000, harga celana Rp100.000 Sedangkan besar persentase diskonnya berbeda-beda setiap toko Nah, pertanyaannya adalah Ali ingin membeli baju dan celana di toko yang sama Ya, dua-duanya belinya di toko yang sama Agar mendapat harga yang paling murah di toko mana ia harus belanjat Dan berikut ini Di sini ibu tuliskan kembali tabelnya ya Nah, pertama kita harus cek besar diskon masing-masing toko Agar bisa membandingkan harga mana yang paling murah Yang pertama kita cek toko Jaya Perhatikan untuk bajunya Berarti 25 persen kali Rp80.000 Berarti 25 persen ratus kali Rp80.000 Ya, di sini berarti Kita coret ini Berarti 25 persen ratus artinya Sama dengan Rp20.000 Kemudian celananya Besar diskonnya berapa? Berarti 10 persen berarti 10 persen ratus kali Rp100.000 Diperoleh Besar diskonnya sama dengan Rp10.000 Berarti total diskon yang diperoleh dari toko Jaya berapa? Rp30.000 Kemudian toko yang kedua Yaitu toko Andini Busana Baju di sini diskonnya 20 persen 20 persen kali Rp80.000 Diperoleh Yaitu hasilnya sama dengan Rp16.000 Besar diskon celananya Ya, persentasnya 15 persen Berarti 15 persen ratus kali Rp100.000 Berapa hasilnya? Yaitu Rp15.000 Sehingga total besar diskon yang diperoleh dari toko Andini Busana Yaitu Rp31.000 Kemudian toko selaras Baju Berarti 15 persen ratus kali Rp80.000 Diperoleh hasilnya adalah Ya, 15 kali Rp800 sama dengan Rp12.000 Kemudian celana Ya, besar diskonnya 20 persen Persentasenya 20 persen ratus kali Rp100.000 Berapa besar diskonnya? Berarti Rp20.000 Sehingga total diskon dari toko selaras adalah Rp32.000 Terakhir adalah toko bagus passion Bajunya di diskon 10 persen Berarti besar diskon dalam rupiahnya adalah Rp10.000 Diperoleh sama dengan Rp8.000 Kemudian diskon celananya yaitu 25 persen Berarti Rp25 persen ratus kali Rp100.000 Hasilnya adalah Rp25.000 Sehingga totalnya Rp33.000 Nah, dari sini terlihat bahwa Diskon yang paling besar yaitu di toko bagus passion Sehingga harganya menjadi paling murah diantara toko yang lain Yaitu Rp180.000 Dikurangi Rp33.000 Sama dengan Rp127.000 Jadi, Ali membeli baju dan celana di toko bagus passion Agar mendapatkan harga yang paling murah Kemudian, kita akan bahas tentang diskon ganda Atau diskon dua kali Yang tadi di awal sudah ibu tanyakan ya Apa itu diskon ganda atau diskon dua kali? Yaitu Pertama, harga awal di diskon sesuai dengan persentase diskon awal Kemudian, harga setelah diskon ini Mendapat lagi diskon atau potongan harga Dengan persentase diskon yang kedua Contoh, diskon ganda itu adalah 20% tambah 10% Nah, di sini ada contoh soal Misalkan, harga sebuah baju pada banderol Yaitu Rp300.000 Baju tersebut dikenai diskon 20% tambah 10% Berapa harga baju tersebut setelah diskon? Pertama, kita hitung persentase diskon yang pertama Yaitu 20% Berarti diskon yang diperolehnya Rp20.000 x Rp300.000 Sama dengan Rp60.000 Yaitu diperoleh dari Rp300.000 dibagi Rp100.000 Dibagi Rp3.000 x Rp20.000 Hasilnya Rp60.000 Maka harga bersihnya setelah diskonnya Yaitu harga kotor kurangi diskon Sama dengan Rp300.000 Kurangi Rp60.000 Sama dengan Rp240.000 Kemudian ditambah diskon lagi 10% Berarti diskon yang kedua Sama dengan Rp10.000 x Rp240.000 Hasilnya diperoleh yaitu besarnya adalah Rp24.000 Maka harga bersihnya sama dengan Rp240.000 Kurangi Rp24.000 Sama dengan Rp216.000 Jadi harga baju setelah diskon adalah Rp216.000 Yuk kita akan cek Kalau misalkan harga Rp300.000 itu di diskon 30% Berarti kira-kira lebih murah yang mana ya Perhatikan pembahasan berikut ini Sekarang kita bandingkan ya Tadi diskon ganda 20% tambah 10% Kalau sekarang ini diskonnya tunggal Misalkan jika baju seharga Rp300.000 Harganya sama di diskon 30% Harga setelah diskonnya adalah titik-titik Nah cara menghitungnya sama Kita hitung dulu besar diskonnya Dalam rupiah yaitu 30% x Rp300.000 Sama dengan Rp34.100 x Rp300.000 Sama dengan Rp90.000 Harga bersihnya sama dengan harga kotor Kurangi diskon sama dengan Rp300.000 Kurangi Rp90.000 sama dengan Rp210.000 Masih ingat tadi harga setelah diskon ganda Yaitu berapa? Rp216.000 ya Ternyata diskon 30% itu Menjadikan harga setelah diskon lebih murah Dibandingkan dengan diskon ganda 20% tambah 10% Namun Pembeli biasanya lebih tertarik dengan diskon ganda Ini biasanya hanya sekedar Strategi para penjual Untuk menarik pembeli Membeli barang dagangannya Karena biasanya pembeli itu lebih tertarik Dengan diskon ganda Karena dikiranya Diskon ganda itu bisa lebih besar Dibandingkan diskon tunggal Kianlah penjelasan materi tentang diskon atau rabat Pesan ibu banyaklah berlatih soal agar kalian lebih memahami materi Banyak kalian bisa temui Cari di google atau di buku paket yang kalian punya Terakhir Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar Salam matematika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!